Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dalimin Khasbunawlah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan Senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majlis channel youtube Taman Surga Pertama-tama pada siang hari ini kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimatu tahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Semoga kita semua termasuk golongannya Orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur Dan senantiasa ditambah ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya La'ing syakartum la'azi dan nakum Berikutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah S.A.W. Supaya hidup tambah berkahnya Supaya pikiran menjadi tenang Dan hati terasa menjadi lebih nyaman Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Semoga salawat serta salam ya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan Dan kita tunggu syafaatnya Besok pada hari kiamat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Pada siang hari ini Pada hari yang ke-24 di bulan Romantan ini Mari amalkan sekarang di bulan puasa Romantan yang ke-24 Bacalah seribu kali dikir ini siang hari ini Semoga doa dan hajat kita terkabul Rezeki bertambah banyak dan uang mengalir Semuanya halal, berkah, barukah Bermanfaat di dunia dan di akhirat Jadi pada 10 hari terakhir di bulan Romantan ini Ada salah satu amalan Yang jangan sampai kita tinggalkan Tetapi harus senantiasa kita jaga Nah sebelum kita membahas materi yang sangat menarik pada siang hari ini Silahkan kepada sahabat channel Youtube Taman Surga Yang baru saja bertemu dengan channel Youtube ini Dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami Serta mengikuti video terbaru dari kami berikutnya Silahkan tekan tombol subscribe channel Youtube Taman Surga Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah Silahkan ditekan sekarang Di sebelah kanannya ada gambar lonceng Tekan juga loncengnya sekarang Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Dengan demikian insya Allah Anda terhubung dengan kami Dan bisa menjadi penonton video-video kami berikutnya Kabar baiknya subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan sama sekali tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya bisa menjadi ladang pahala Amal soleh dan jariah bagi Anda Karena telah membantu majelis channel Youtube Taman Surga Untuk berdakwah kepada umat Kepada sahabat yang subscriber Semuanya Kami ucapkan Jazakumullahu khairat Dan kepada sahabat yang sudah subscribe Maupun yang baru akan mau subscribe Kami doakan Semoga rezekinya banyak Uangnya mengalir deras Kemudian doanya dikabulkan Dan semua hajatnya terkabul Dengan ridha Allah SWT Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung Mendapatkan malam Laylatul Qodar Malam yang lebih baik atau lebih utama Daripada seribu bulan Amin Allahumma amin Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Sahabat Abu Hurairah RA Menuturkan bahwa Rasulullah SAW Menyampaikan kabar gembira Kepada para sahabat Seraya bersabda Oda'akum Ramadan Nushahrum Mubarak Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan Bulan yang penuh berkah Hadis riwayat Imam Ahmad Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Berkah adalah pertumbuhan Dan pertumbuhan satu nikmat Ini akan menjadi Orang yang mendapatkan berkah tadi Semakin bertambah kebahagiaannya Nah pertumbuhan atau pertambahan ini Kadang kita Lihat sebagaimana kita melihat Secara fisik di dunia Tetapi sebenarnya Yang namanya pertumbuhan Yang namanya berkah inilah Yang menjadikan seseorang menjadi luar biasa Bertambah baik Bertambah bagus ibadahnya Sebagai contoh Di dalam satu piring nasi Ada banyak butiran nasi Namun Hanya ada beberapa butiran nasi saja Yang disitu mengandung keberkahan Oleh karena itu Kita dianjurkan untuk menghabiskan Semua hidangan kita Tanpa menyisakan Satupun yang ada di piring kita Karena kita tidak tahu Dimanakah letak keberkahan Dari nasi tersebut Nah nasi yang membawa keberkahan ini Akan menjadikan kita Menjadi semangat untuk beribadah Semangat membaca Al-Quran Semangat dalam berdikir Bersulawat dan sebagainya Namun Kalau makanan itu tidak membawa keberkahan Maka dia akan memberikan tenaga Yang malah kita gunakan Untuk melakukan mudorot-mudorot Seperti berbuat dosa Mencelak orang lain Mendolimi orang lain Menghibah atau membicarakan Aib orang lain Dan sebagainya Oleh karena itu Mari sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Jikalau penduduk negeri-negeri beriman Dan bertakwa Pastilah kami akan Melimpahkan kepada mereka Berkah dari langit dan bumi Tetapi mereka Mendustakan Ayat-ayat Ayat-ayat kami itu Maka kami Siksa mereka Disebabkan Perbuatannya Surat Al-A'raf Ayat 96 Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah ini Akan melimpahkan berkah kepada kita Jika kita tidak berbuat dosa Termasuk ada sebuah amalan Yang sangat luar biasa Bacalah seribu kali siang hari ini Atau hari ini Makan nisaya Insya Allah Semua doa dan hajat terkabul Urusan rezeki Ditambah banyak Urusan uang Akan dialirkan Dengan lebih berkah Nah Amalan apa ini Amalan ini Adalah Membaca Solawat Kepada Baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Bagaimana bisa Yang namanya Solawat ini Kok bisa Menjadi Keberkahan Nah Banyak Cerita Orang yang membaca Solawat Terutama pada Majelis channel youtube Taman surga ini Sedang mengadakan Gerakan Ayo Membaca Solawat Jibril Minimal seribu kali Setiap hari Di bulan Ramadan Bacaan Mengenai Fadilah Alhamdulillah Jadi yang namanya Selamat itu Harganya Sangat mahal Karena Kalau kita Ini Apa namanya Bersolawat Bisa beli Bisa beli Terkabul 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 Tetapi Allah itu Maha Mengetahui Apa yang Sedang Diputuhkan Coba Dicek Ketika Membaca Solawat rutin Ternyata Kita Sekeluarga Diberikan Kesehatan Nah Dengan Diberikan Kesehatan Itu Ternyata Hajat Kita Yang lain Kita Meminta Lunas hutang Misalnya Tetapi Ternyata Kita Diberikan Kesehatan Selama Kita Sibuk Bersolawat Itu Keluarga Kita Tidak Pernah Sakit Diberikan Kesehatan Nah Sebenarnya Itu Nikmat Karena Allah Tahu Kalau Anda Diberikan Kesehatan Tetapi Habis Ini Kecelakaan Sakit Parah Kan Sama Saja Tidak Berguna Jadi Allah Lebih Tahu Lebih Paham Yang Lebih Baik Kalau Anda Sekarang Keluarganya Diberikan Kesehatan Maka Anda Masih Bisa Bekerja Sedikit Banyak Nanti Bisa Mengumpulkan Rezeki Dan Bisa Digunakan Untuk Melunasi Utang Tetapi Yang Terpenting Sekarang Adalah Sehat Karena Allah Tahu Kalau Ada Anggota Keluarga Yang Sakit Hari Ini Barangkali Kita Kesusahan Untuk Berubat Kita Tidak Punya Cukup Uang Untuk Membiayai Kesehatan Dan Sebagainya Nah Termasuk Sahabat Sulawat Jibril Ini Termasuk Manjur Untuk Urusan Memperlancar Rezeki Untuk Melancarkan Hajat Dan Sebagainya Bagaimana Bisa Karena Sulawat Ini Adalah Yang Memeritahkan Langsung Allah Sesungguhnya Allah Dan Malaikat Malaikatnya Bersolawat Untuk Nabi Jadi Bersolawat Ini Adalah Perintah Dari Allah Kalau Kita Melaksanakan Maka Kita Termasuk Golongan Orang Yang Beriman Dan Pertakwa Karena Telah Melaksanakan Perintah Allah Nah Sahabat Channel Youtube Taman Surga Yang Senantiasa Dirahmati Allah Bahkan Di Dalam Ibadah Wajib Kita Yaitu Solat Rima Waktu Setiap Solat Kita Bisa Dipastikan Pasti Bersolawat Pada Atahiyat Awal Ata Atahiyat Akhir Pasti Disitu Kita Membaca Solawat Kepada Bekinda Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Man Sallallahu Alayya Solatan Sallallahu Alayhi Dihah Asra Barang Siapa Yang Membaca Solawat Untuk Sekali Nisaya Allah Membalas Solawatnya Sebanyak Sepuluh Kali Padahal Cukup Allah Bersolawat Satu Kali Cukup Allah Memberi Rohmat Satu Kali Cukup Allah Memberikan Belas Kasihannya Kepada Kita Hutang Bisa Lunas Rezeki Lancar Hidup Menjadi Tenang Dan Sebagainya Ini Kuk Sama Allah Dijanjikan Sepuluh Kali Lipat Luar Biasa Sekali Dan Itu Yang Bicara Siapa Yang Bicara Adalah Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mayuti Rasul La Fakot Atau Allah Barang Siapa Yang Menaati Rasul Itu Sesungguhnya Ia Telah Menaati Allah Subhanahu Wata'ala Al-Quran Surat Anissa Ayat 80 Disini Disampaikan Sama Baginda Rasulullah Barang Siapa Bersolawat Kepada Beliau Satu Kali Dia Akan Diberikan Solawat Atau Rahmat Dari Allah Sebanyak Sepuluh Kali Maka Kita Tepati Janjinya Rasul Barang Siapa Yang Menaati Rasul Itu Sesungguhnya Ia Telah Menaati Allah Nah Oleh Karena Itu Mari Kita Perbanyak Membaca Sulawat Jibril Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alam Muhammad Perbanyak Membaca Sulawat Jibril Kapan Saja Dimana Saja Habis Solat Baca Di Waktu Anda Sedang Luang Juga Baca Minimal Baca Seribu Kali Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Rahmat Kepada Kita Semua Memberikan Kasih Sayangnya Kepada Kita Semua Sehingga Semua Urusan Menjadi Lancar Dan Beres Serta Kita Mendapatkan Keutamaan Dari Malam Laylatul Qodar Amin Allahumma Amin Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Mudah-mudahan Video yang sangat singkat Dan sederhana ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Dan yakinilah Setiap manfaat Adalah Hidayah Yang datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Sudah menonton video ini Tolong bantu Like, Comment Dan share video ini Kepada Sanak keluarga Yang membutuhkan Informasi ini Semoga Menjadi Amal soleh Dan jariah Bagi Anda Amin Allahumma Amin Mohon maaf Atas segala kesalahan Yang saya lakukan Dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Pada Terima kasih telah menonton